7 jenis makanan yang diharamkan di dalam Islam selain babi Semoga di subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan diberikan makanan yang halal Amin ya Rabbul Alamin 1. Bangkai Bangkai hewan merupakan makanan yang diharamkan dalam Islam Bahkan bangkai ini disebut pertama dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga Meski hewan tersebut asalnya halal, tetapi karena mati dengan sendirinya Maka jadi haram untuk dikonsumsi Contohnya yaitu daging ayam, daging sapi, atau daging kambing dari hewan-hewan yang mati karena sakit Sehingga menjadi bangkai 2. Darah Di Indonesia, darah hewan punya banyak nama Seperti dide, saren, dan marus Makanan tersebut umumnya berasal dari darah sapi, ayam, atau babi Yang disembeli dan ditampung Kemudian dikukus hingga padat dan kecoklatan Sekilas, bentuknya mirip dengan hadis sapi Dalam Islam, darah hewan yang mengalir termasuk makanan yang diharamkan 3. Hewan yang disembeli bukan atas nama Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga Menjelaskan dengan gamblang bahwa hewan yang disembeli bukan atas nama Allah SWT juga diharamkan Hal ini dikuatkan dengan ayat lain Yaitu Surat Al-Anam ayat 121 Yang artinya Dan janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembeli tidak disebut nama Allah Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisikkan kawan-kawanannya Agar mereka membantahmu Jika kamu menuruti mereka Sesungguhnya kamu benar-benar musyrik 4. Hewan buas dan bertaring Hewan buas dan bertaring juga termasuk dalam kelompok makanan yang diharamkan Dari Abu Hurairah RA Ia berkata Dari Rasulullah SAW bersabda Setiap binatang buas yang bertaring Maka memakannya adalah haram Hadis Surat Muslim Ada pun contoh hewan-hewan buas dan bertaring antara lain Yaitu harimau, singa, buaya, anjing, ular, serigala, serta buruang dan lainnya 5. Burung yang berkuku tajam Barangkali kamu sering menyantap beragam jenis burung Seperti burung darah, burung puyuh, burung punai, burung pipit, dan burung berlibis Namun ada burung yang haram dikonsumsi umat Islam Yaitu burung-burung berkuku tajam Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring Dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram Hadis Surat Muslim 6. Hewan yang diperintahkan agama Islam untuk dibunuh Dalam Islam, ada beberapa jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Karena alasan tertentu Misalnya bahwa penyakit mengganggu dan bisa membahayakan manusia Hewan-hewan tersebut antara lain yaitu Ular, tikus, burung gagak, anjing predator atau anjing gila, toke atau cicak, dan kalajengking Umat Islam juga diharamkan untuk memakannya 7. Hewan yang dilarang dibunuh Selain hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Ada pula hewan yang dilarang untuk dibunuh Sehingga umat Islam haram untuk menyantapnya Ada pun beberapa hewan yang dimaksud Tercantum dalam hadis berikut Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang membunuh 4 jenis binatang Yaitu Semut, lebah, burung hut-hut, dan burung surat Atau sejenis burung pendek atau cendek Hadis selamat Abu Dawud